Jadi ini kan ada gambar, dari gambar ini, nanti disini lihat seperti ini, persis seperti ini pertanyaannya tapi AKM itu kan ada pilihan, misalnya ABC nanti ada pilihannya, jadi nanti kita memilih dari pilihan Jadi misalnya kan, look at the picture of people who work, lihat orang lagi bekerja, terus pertanyaannya seperti ini What do you think their job? Jadi menurut kalian pekerjaannya apa? Dengarkan dan check your idea, pekerjaannya apa itu Terus misalnya nomor 1, nanti dikasih pilihan ABCD, kita pilih dari sini Terus yang kedua, misalnya nomor 2 ini, what are the good things about their job? And what are the bad things about their job? Nah ini misalnya ini soal ujian, essay, essaynya seperti ini Nanti kita suruh nulis, nanti kan ada essay 3, kemungkinan ujian itu ada 3 huraian Jadi itulah, jadi misalnya Sir nanti ngasih soal seperti ini ya, ini soalnya Nanti Helen huraikan, misalnya yang B ini Apa yang bagusnya, bagusnya pekerjaan mereka ini apa? What are the good things about their job? Terus jeleknya apa gitu ya, jeleknya apa Terus yang Ini harus dengar audio dulu, Sir Enggak tadi, nah kalau di ujian enggak dong, dari gambar Dari gambar ini, Helen artinya Apa yang namanya? Bawah 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 Pendapat kita sendiri Itu kalau AKM itu essay atau ABC, Sir? Dua-duanya kan? CC, terus benar-salah Terus kalau Sir enggak salah, betul-salah ya Betul-salah Ya, betul-salah Betul atau salah Orpals Sama dengan Urraya Itu dah 3 ke 4 Pilihan ganda Multiple choice Terus True Orpals Matching Menjodohkan Sama dengan terus Urraya So, Jadi format nilainya itu format kalau nggak salah format soalnya itu jumlah soalnya 7 7, 5, 3, 3 jadi soal pilihan ganda 7 terus betul salah 5 menjodohkan 3 sama urayan kalau ini kan cuman langsung aja kan dari teks kalau nanti kemungkinan Helen soalnya dari teks mungkin video kan kalau tidak tahu lah saya nanti memang bisa termasukkan video kayak mana itu kalau video macam mana dimasukin, bisa di google form itu di google form itu bisa oke sekarang coba kita lanjutin ya coba dengerin ya jadi pertanyaannya adalah pekerjaan mereka itu apa oke track 2.2 the mena window cleaners at the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia the world's tallest twin buildings there are two towers and they have 32,000 windows several teams of brave window cleaners are employed to clean the tower windows it takes a month to wash the windows of one building once they finish they begin again at the top oke Helen mau baca coba baca you want to read the men itu ya dari the men ya nanti kita terjemahkan oke the men are window the diners at the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia the world tallest twin buildings there are two towers there are two towers and they have 32,000 32,000 32,000 32,000 windows several several teams of brave window cleaners apa nih sir cleaners 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 are employed to clean the tower windows it takes a month to wash the windows of one building once they finish they begin 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 again at the top gimana cara baca biar gak berbelit-belit gitu sir bisa kali hati makanya sir kalau sir gak sama ketika Helen pertama kali belajar pernah sedilangin beli Helen what do you have buku apa yang Helen punya misalnya coba deh Helen main ke Gramedia kan ada komik komik boleh atau ada cerita-cerita pendek cerita pendek kayak Cinderella atau apa tapi dalam bahasa Inggris atau gak usah belilah download aja dari internet ya nah itu Helen baca jangan jangan didiemin kalau ini kalau terperhatiin ini Helen bacanya itu harus belajar aja mas Er nanti kalau udah gak baca gak baca karena istirahat bisa istirahat bisa pakai handphone pakai handphone aja kalau itu yang pertama ya terus yang kedua caranya kita the way kita tahu cara membaca adalah dengan mendengarkan ya misalnya kan kayak ini nih ada ada bacaan ada teks terus ada 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 yang membacanya ya terus inilah Helen perhatikan dengerin gitu ya kan Helen gak ngapain gitu cuman dengerin aja kan sambil perhatikan teksnya contoh ya track 2.2 the mena window cleaners at the Petronas Towers in Kuala Lumpur Malaysia the world's tallest twin buildings there are two towers and they have 32,000 windows several teams of brave window cleaners are employed to clean the tower windows it takes a month to wash the windows of one building once they finish they begin again at the top gitu ya jadi kan kita bisa lihat oh ini ini bacanya yang ini ini ya terus kita coba sendiri bukannya belajar itu Helen gak belajar kok itu cuman baca aja dengerin ya kan jadi sama itu yang pertama caranya yang kedua itu bisa dengerin lagu lagu Inggris itu kan ada yang ada teksnya jadi Helen nyanyi ngikutin nyanyinya itu ya sambil baca teksnya kan kita dengerin tapi gak ngerti artinya juga salah arti itu belakangan aja nanti kalau ada udah mulai ini kan kita gak perlu tahu artinya ya yang penting kalau fokusnya mana dulu ya kalau fokusnya membaca baca dulu biar lancar gitu kan sebenarnya kalau dari awal ya kan udah berapa bulan udah 2 bulan itu kalau Helen gimana ya belajaran kan banyak tapi ya bahasa Inggris itu dibaca aja misalnya kayak gini nih kayak asal ya kan pas lagi buka kuning dia baca unit 4 track 2.2 ini script the men are window cleaners the men are window cleaners in Kuala Lumpur Malaysia kan begitu aja tinggal baca aja nanti misalnya ragu kita ulang gimana salahnya track 2.2 the men are window cleaners the men are window cleaners jadi kita oh gitu ya badannya Helen pasti tau nih yang mana misalnya tadi yang salah tadi Helen tanya yang mana begin ini ya once they finish they begin again once they finish they begin again oh once they finish they begin again jadi ini satu lagi tips dari sir ya jangan dianggap belajar jadi kalau Helen menganggap ini belajar nanti jadi beban beban otaknya belajar lanjut belajar jadi les tuh anggap aja kayak kemarin tersenam kemarin yang Helen bilang seru kita baca aja seru-seruan gitu kan seru seru itu seru jadi kalau belajar pasti jadi ini selalu simpan di dalam dalam kepala ya dalam benak kita bahwa bahasa inggris itu bukan grammar ya bukan berarti gak belajar grammar tetapi ada ininya di dalam bahasa inggris itu konsepnya ngomong dulu baru mikir itu bahasa inggris ya beda dengan matematika kalau matematika mikir dulu baru ditulis ya jadi matematika jadi matematika dengan bahasa bahasa itu kebalikan memang terbalik jadi ser kalau ser tirika sama Helen ya ini diarin ya buat pengalaman ser ini ya pengalaman Helen ser waktu ser SMP SMP kelas 1 ser paling benci bahasa ini jangan salah yang kira ser bagus enggak benci berapa nilai ser kalau dulu nilai rapor itu masih boleh 5 4 itu boleh ya yang merah jadi kan di dulu kalau dulu kan ada merah hijau nya biru ser itu merah bahasa inggris ser kelas 7 kelas 8 itu merah jangan Helen bilang hebat 9 9 10 saya juga dulu benci bahasa inggris ser sampai sekarang pun tapi saya masih enggak ngerti karena kalau guru saya suruh saya yang ngomong bahasa inggris saya pasti enggak ngomong jadi pegang pegang di kepala Helen jadi bahasa inggris itu ngomong dulu baru mikir jadi kalau perlu kalau perlu enggak usah mikir ngomong dulu enggak usah mikir itu itu kuncinya jadi gini ngomong mau ngomong itu misalnya baca aja sering ser temuin ya selama mengajar di SMP kalian itu kan mikir takut salah usah bukan bahasa kita kok emang kalau Helen salah baca ser nah enggak boleh enggak ada terbuka aja kok bahasa kita bukan bahasa Indonesia kenapa pertama itu yang kedua guru juga salah dianggap guru itu betul terus ngomong yang enggak terus ini yang kedua selanjutnya ser jadi di SMP itu kelas 2 jadi terakhir pas mau naik kelas 3 ser minta les sama orang tua sama orang tua ser les bahasa inggris bukan bimbel ya oh bahasa inggris aja nah jadi dulu belajarnya ser itu misalnya 2 hari ya 2 kali seminggu kayak Helen Karang hari misalnya Selasa sama Kamis nah kalau Selasa itu grammar aja enggak ada ngomong-ngomongnya ya nah nanti hari Kamis itu ngomong kayak terus 2 jam misalnya ngomong aja jadi guru ser itu nulis sesuatu di kapan tulis misalnya percakapan ya percakapan itu lagi ulang di awal belajar mulai belajar jam 7 sampai selesai ngomong kayak terus tapi kalau belajar baca gitu seru gak ser menurut saya kalau selesai percakapan A B A B misalnya hello I am John Smith what is your name iya terus where do you live diulang terus tapi seru ser diulang kan pambung diulang dari awal jadi misalnya satu tahun belajar itu tahun terakhir misalnya hari terakhir ser belajar itu diulang dari awal sampai selesai jadi makanya ketika kita gak waktu ser ngulang itu kita gak mikirin artinya kita gak usah mikirin artinya kita membaca percakapan jadi ketika ngomong what's your name udah biasa jadi ngomongnya ser bisa tapi waktu itu mungkin ser gak tahu artinya gak apa-apa gak masalah jadi itu yang harus kita ingat oke ya kalian ingat aja kalau disuruh kurung baca baca aja misalnya kayak gini ya ini contoh misalnya akhirnya apa lancar banyak loh kalau Helen kalau di buku ini aja wah banyak yang kemarin yang kita bicara masalah we talk about food banyak tuh yang tentang restoran tentang yang di itali yang di itali itu kan spagetin baca aja gak apa-apa kalau Helen mau gini kalau misalnya takut Helen baca Helen rekam terus kirim nanti ser betulin betulin itu maksudnya ser bacain yang benernya nanti ser betulin ulang lagi gitu oke atau ser kirim yang ini oke ya ingat ya ingat yang tadi itu yang terkesan kalau mau ngomong ngomong aja gak usah pikirin betul salah bodoh amat gitu ya bodoh amat salah betul kenapa kalau kata kalau udah mikir betul ini apa bahasanya terstop udah terganggu Helen bacanya saya gak mau ganggu ketika Helen baca baca aja oke ya kita ulang ya oke sekarang kita terjemahkan terjemahkan the men are widow cleaners at the Petronas Tower jadi orang ini ya yang dua ini yang dua ini adalah pembersih kaca tukang bersihin kaca di Petronas Tower di Kuala Lumpur Malaysia jadi ini menara kembar menara kembar menara kembar tertinggi di dunia ya menaranya kembar ya kalau dulu ada ya and then there are two towers ada dua menara they have 32.000 windows ada 32.000 jendela several teams of draft window cleaners jadi beberapa teams dari pembersih kaca yang berani mereka yang berani are employed dipekerjakan employed ini dipekerjakan ya dipekerjakan untuk membersihkan jendela jendela tower tersebut jadi it takes someone dibutuhkan waktu satu bulan untuk mencuci atau membersihkan jendela tersebut untuk satu satu twin dia kan dua satu menara itu satu bulan membersihkan gila lama kali ya itu coba ya ini berapa ini beberapa orang bukan satu orang ini aja satu ini satu team one team ya 32.000 jendelanya banyak ya jadi ketika satu selesai mereka mulai lagi dari apa astaga jendela yang tadi nah itulah pekerjaan oke ya selanjutnya sekarang kita lanjutkan apa pekerjaan mereka pekerjaan mereka adalah mengelap kaca window cleaner ya pekerjaannya adalah window cleaner oke what apa bagusnya coba kira-kira apa bagusnya pekerjaan mereka itu apa kalau menurut selesai apa bagus kayak olahraga naik turun naik turun kalau menurut ser ya bagusnya itu uji nyali oh iya iya bali tuh lihat kebawah aja kita tinggi tinggi berapa berapa anggap anggap tiga kilo adanya setingginya berapa teri lah kalau bagusnya itu mereka berani mereka gak takut mereka afraid tidak takut tinggian jeleknya bad things apanya badnya apa kalau jatuh yaudahlah iya kalau jatuh gak lucu kalau jatuh udah gak jadi jeleknya keselamatan mereka sangat ya oke sekarang kita lanjutkan sekarang kita perhatikan ini laki-laki ini ngapain ya perhatikan yang cowoknya yang satu ini ini pertanyaannya kenapa kenapa dia ngomong tangannya apa kenapa dia gini tangannya ya buka tangannya terus menurut kamu dia ngomong apa ke temannya ini apa yang ini yang cowok ini yang ini kan tangannya diginiin ya itu dia ngapain terus dia kira-kira ngomong apa wah kita cek ya saya aja gak tau yang ngomong apa sarannya kayaknya saya just speak answer dia dia siap 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 pagi ini kalau siap 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 kita menikmati hidup menikmati pekerjaan ser aja gak kebayang naik ke atas disuruh pun dibayar pun gak mau dia juga gak mau jadi diikat semua ya kalau diikat pun jatuh udah pisah duluan tidak ada harapan enggak diikat kan yang kayak banji jamping gak apa-apa gak mati jempol kan udah gelis perutnya kan jatuh udah terkencing tidak ada harapan terus yang D yang B tadi jawabannya apa sar jatuh yang mana nomor B itu artinya apa yang B bad thing ini yang yang bad ini the job is very dangerous jawabannya pekerjanya sangat berbahaya pekerjaan gak ada yang lebih berbahaya daripada ini pekerjanya gak ada lagi PLN pun sama kayak gini manjat cuman yang dikerjain beda manjatnya sama kalau orang PLN kan sampai pasang lampu ke puncanya ini lampunya dipasang sampai ke punca ya kan lampunya dipasang sama orang PLN hal baik hal baik dan pekerjaan mereka itu apa sir ya mereka berani upgrade mereka berani mereka berani di upgrade mereka tak takut mereka tidak mereka berani kalau misalnya hal baiknya ya itu mereka berani kalau buruknya yang badnya their job is very dangerous pekerjaan mereka sangat berbahaya pekerjaan mereka apa sir is very dangerous very dangerous artinya apa sir sangat berbahaya sangat berbahaya tantangannya mati kalau pekerjaan masih cari yang butung gitu kan dengar putus kan misalnya kalau ini udah gak ada obatnya kalau jatuh udah mati gak ada lagi gak ada mukjizat itu setinggi itu mah jatuh jatuh kecuali dia superman spider-man oke kita lanjut halaman berikut gak paham ya soalnya AKM seperti itu nanti sir pun akan bikin soal seperti itu oh ini udah ya keluarnya kita baca oh ini di kelas oh ini waktu itu kita ini sir belajar baca ya sama Pira ya oke nah sekarang kita mau masuk ke ini bagian vocab aja ya vocabulary disini kita akan belajar tentang emas nah Helen catatnya yang ini karis bawain aja kalau gak mau bukunya dicoret tulis di buku catatan emas sama have to sama cat ya ini ya ini ya ada di buku Helen dan tulis di buku catatan aja kalau takut bukunya kotor ada Helen ada kan satu lagi yang di SD ya ada ada sepuku boleh lah dipakai buat dia nanti bukunya kalau dia udah SMP udah gak bisa paling udah diganti lagi oke lanjut ya lanjut ya vocabulary work look at the photograph which job you can use mana oh yang tadi pekerjaan apa pekerjaan itu lah tadi look at the photograph foto yang tadi pekerjaannya apa tadi window pengelap apa salah ya ini yang foto tadi apa pekerjaannya pekerjaan orangnya apa pengelap taca mana gambarnya gak ada gambarnya dia suruh cek tapi gambarnya gak ada lihat gambar mana gambar oh yang ini dari sini katanya oke pekerjaan ini yang bagian ini yang sebelah kiri the happiest job pekerjaan paling ini pekerjaannya ini ada plumber scientist kalau Helen gak tahu ini ya pekerjaannya we spend most of our time and work according to the city eh 10% 87% oh oh dari sini gardener gak ada oh oh dari sini dari sini ini gak usah ini kita udah pernah kan ini belum kalau yang baca-baca iya pernah oke oke sekarang kita ke pocketnya aja langsung ya terbukai Helen nyatet pekerjaan nah ini jadi Helen catet ini halamannya halaman 136 ya ini pekerjaan yang tadi disebutkan di halaman yang tadi ya jadi kayak mana itu sudah ini catet yang ini aja artinya ya sama aja ya sama sama ini jawaban jawaban yang ini ya yang sama dengan yang akan kita pelajari di halaman itu gardener scientist banker business woman nurse doctor electrician sama ini kan gardener hairdresser plumber tinggal di checklist gitu ya ini oh enggak ini kita jodohin kita jodohkan kalau yang ini oh tapi kita sekarang gini Helen kita balik dulu ya bentar ya balik ke halaman yang tadi sir mau Helen catat dulu catat dulu ya pekerjaan dengan artinya ya the job and the meaning ya pekerjaan judulnya pekerjaan jadi pekerja judulnya work ya kerja work dah ya work atau job dari semiring job nomor satu ini yang ada di di layar monitoring story nah Helen nulisnya jangan kayak gitu ya nulisnya ke bawah gardener terus scientist terus banker terus business woman terus nurse ini ada yang enggak tahu gak artinya Helen yang ini ada yang enggak tahu artinya paling yang enggak tahu elektrician elektrician ini listrik KPLN gitu ya sir business woman yang enggak taunya gardener sama ski ayantis ayantis itu potong rambut ya sir bukan itu ilmuwan ilmuwan oh atau penelitif gardener ilmuwan scientist itu ilmuwan gak ada sih bahasa Indonesia nya peneliti boleh peneliti atau ilmuwan kalau misalnya gardener 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 nih bukan kebun bukan kebun kayak Pak Jailan bukan kebun oke ya sir sekarang kita lanjut jadi Helen nyatat aja catat kalian tahu ya kita lanjut ke halaman 136 nah ini ya gardener itu ada yang enggak tahu gak nih kalau ada yang enggak tahu catatnya ya enggak tahu aja yang enggak tahu enggak bisa dicatat lagi ya gardener udah hairdresser nah ini tukang cukur iya gardener tadi apa sir lupa saya dupang kebun oke itu saya catat sampai saya tahu oke ya catat aja dupang kebun kalau skin piece itu tadi pengetahuan ya sir ilmuwan 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 atau bahasa sekarang itu peneliti oke peneliti kalau plumber 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 cara bacanya heran ya plumber plumber ini tukang tukang ledeng tukang air tukang air ya betulin air air apa tipe air air orang ATB tapi gambarnya nggak ada di sini ada nanti satu ada dong yang E eh bukan tak tahu nggak tahu kalau kalau skin chain itu ilmuwan lawyer 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 itu apa saya lawyer pengacara 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 accountant accountant ini akuntan 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 yang belajar akuntansi siapa sekarang David David apa enggak Kelvin sama Darwin udah mereka itu namanya kalau mereka tamat kalau mereka masuk akuntansi lagi akuntansi iya akuntan namanya tapi kalau dia bekerja di perusahaan ya tapi kalau dia jadi guru bukan akuntan namanya sepede guru akuntansi kalau dia misalnya kuliah misalnya David sama Kelvin kuliah di pokoknya yang kejuruat ya kalau kejuruat berarti dia akuntan akuntan itu yang hitung-hitung gini apa raca gitu ya rugi laba untung rugi perusahaan itu akuntan ya it worker itu apa ini IT 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 oh IT multimedia iya benar bukan multimedia beda lagi oh bukan jadi multimedia itu kan multimedia semua media kalau IT hanya teknologi aja oh kita itu sering salah 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 menterjemahkan multimedia sama aja IT ini internet multimedia itu kayak tentang aplikasi gitu kan multimedia ya dia dia kalau IT dia secara umum semuanya yang ada hubungannya dengan teknologi IT ini informasi ya information and technology worker beda kan multimedia lain lagi ya nah sekarang kita akan cocok kan jadi ada 8 gambar ya 8 1 2 3 ada 9 ya oke nomor 2 yang gardener ini yang EI ya I ya yang EI EI ini F yang terus apa lagi hairdresser hairdresser flamber flamber flambers tinggalin dulu ini kalau apa itu ser tadi kalau ser yang ini flambers 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 tadi apa ser tukang pipa tukang air pipa betul-betulin pipa air air misalnya yang pasang-pasang selang di rumah gitu bikin kita bikin pipa pokoknya saluran air di rumah itu namanya flambers terus scientist ilmuwan E ini ya OE pengacara G ya serius pengacara ya C ini lah dia lagi kalau akutan itu D tadi nah ini dia karena dia hitung-hitung jadi akutan itu bukan hitung duit ya iya kayak masuk luar modal gitu ser bukan orang buang dia dia lebih spesifik pekerjanya lebih spesifik elektrian B elektrician B B ya banker G banker G ya banker B IT H D I Oke sekarang kita coba C benar 1 I 2 F F A I F A E C E C D B D B G kurang satu dia kurang satu dia apa kurang satu oh satu lagi belum bisa klik oke selesai sekarang kita dengar ya ejaannya seperti yang pengucapan oh ada ejaan juga pengejaannya pengucapan ejaannya god god head 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 hairnya gak dibaca yang hair hairdresser deh ditarin aja lah track 2.3 1 I gardener 2 F hairdresser 3 A plumber 4 E scientist 5 5 C lawyer 6 D accountant 7 B electrician 8 G banker 9 H IT worker Jadi Helen Helen Ketika mereka Baca Helen Coba-coba juga Ikutin Coba 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 ulang Coba ulang Helen ikutin Harus Ikutin Agak-agak Buat Helen Aja Boleh Gardner 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 Gak dibaca Gardner Gardner 2 F Hairdresser 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 F Jadi ini Hairnya Boleh dibaca Hairnya Boleh Dibaca Gak 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 Plumber 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 B-nya gak dibaca Helen B-nya dihilang Plumber 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 4 E Scientist Ini agak Agak Panjang Banya Ini Scientist 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 Jadi dia kan Dari bahasa Bahasa Scientist Kita ngomongkan Scientist 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 Kalau ini Law 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 Oh itu Oh dikannya itu C Makanya saya bingung C-nya kan kebalik Oh iya Law 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 Lawyer Law Lawyer Law Lawyer 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 Accountant 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 Ini Accountant 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 Terus ini Electrician 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 Coba Electrician Ini bengkel Kalau ada L belakangnya di bengkel Iya Banker R nya gak usah dibaca Banker 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 Jadi kalau orang British, kalau orang Inggris Orang London Orang di Inggris itu bacanya bank Banker 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 Ellen boleh pilih Pakai E boleh, pakai A itu Banker 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 Boleh Belajaran selama ini adalah Yang R Gak usah dibaca Bukan benda berarti gak pernah dibaca Kalau di depan ya terpaksa kita baca Ya kan Membaca Membaca kan read Kalau gak dibaca R nya gimana bacanya It kan Berarti kalau dia di tengah Atau di belakang Di belakang sebuah kata gak usah dibaca Jadi kesimpulannya misalnya ini Jadi kesimpulannya misalnya ini ya Gardner Gardner Headdresser Headdresser Plumber Lawyer Yeah An electrician Ini harus dipacanya Kalau gak hilang gue artinya Banker IT worker Oke Paham ya Itu yang harus dipaham Jadi kalau udah lengket di kepala Akhirnya Sudah kayak air aja tuh Membacanya Artinya kalau ketemu-ketemu kata Seperti itu kan udah gak bingung lagi Gak tau Oke sekali lagi ya Kita dengerin sekali lagi Oke Biar enak Biar pas di kupingnya Track 2.3 1 I Gardner 2 F Hairdresser 3 A Plumber 4 E Scientist 5 C Lawyer 6 D Accountant 7 B Electrician 8 G Banker 9 H IT worker Wuih Enak kan? Worker Dia enak tuh bahasa Inggris tuh Ketika kita pas Bacanya Aduh kayak Eh bisa ya Kayaknya Kayak itu Tapi kalau ketika gak bisa Kalau gak pas ya Aduh salah Oh bukan kayak gitu Oh kayak gini ya Kayaknya Itu Ya I too I too Wover Itu yang paling enak Diucap Terserah Kalau Selma Semua enak Gak Gardner itu kan Kayak Gimana gitu ya Taunya ya Pasti nih Helen ya Setahunya Ini bacanya Gardner Selama ini belajar Pasti ingin Guru mana aja Pasti bacanya Gardner Gardner Sekarang kalau kita baru tahu Kalau bacanya bukan itu Salah Gardner 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 ini Saya udah lama tahu Kalau cara bacanya Plum Bukan B Banya gak dibaca Lo Oke Sekarang Nah ini Lagi menjodohkan lagi Coba Helen jodohkan Yang gambar ini Dengan gambarnya Tuh 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 Oke Lanjut aja Yang 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 Kedian aja dulu Post woman itu apa? Mana? Post woman Tukang post Tapi yang perempuannya Kalau perempuan Post woman Kalau aktor Aktor Pemeran film Oh Berantilah Pemeran film 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 Terima kasih. 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 Okay. 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 Bye. 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 Terima kasih.